Musim regular Liga Voli Putri Korea sudah memasuki putaran-putaran akhir. Pendukung Red Spark dan para penggemar Megawati sudah tidak sabar menanti hasil akhir klasemen dan tentunya posisi Red Sparks di akhir musim. Melihat klasemen dan permainan tim Red Spark saat ini, walaupun akan memerlukan perjuangan dan usaha yang tidak mudah. Banyak yang berharap Red Sparks dapat melaju ke babak selanjutnya, yaitu babak playoff dan final. Di babak penyisihan atau Liga Regular, 7 tim konstestan saling berhadapan dari putaran pertama sampai putaran ke-6. Di mana dalam satu putaran setiap tim akan melakukan 6 kali pertandingan, dan 36 kali pertandingan dalam satu musim kompetisi regular. Dan di akhir musim, 3 tim yang menduduki peringkat tertinggi dalam klasemen akhir, akan mengikuti babak selanjutnya yaitu babak playoff. Di mana tim yang berhasil meraih peringkat pertama di akhir klasemen akan langsung menunggu di pertandingan final penentuan juara. Sementara tim peringkat 2 dan tim peringkat 3 di akhir klasemen, akan berhadapan dalam babak playoff, untuk memperbekan tempat di laga final melawan tim peringkat pertama yang sudah menunggu. Lalu ada kondisi khusus, di mana tim peringkat 4 bisa terlibat dalam babak playoff. Apabila selisih poin antara tim peringkat 3 dan peringkat 4 di akhir klasemen tidak lebih dari 3 poin, maka tim peringkat 4 berhak mengikuti babak playoff tambahan. Tim peringkat 4 dan tim peringkat 3, akan bertanding di babak playoff tambahan, dan pemenangnya akan berhadapan dengan tim peringkat 2 di klasemen di babak playoff berikutnya. Dan puncak dari kompetisi adalah pertandingan final antara tim pemenang playoff berhadapan dengan tim peringkat pertama di klasemen akhir. Kompetisi ini menawarkan dinamika dan ketegangan yang tinggi, menjamin persaingan yang sengit hingga akhir musim. Gelar juara tidak hanya milik tim peringkat pertama, melainkan bisa diraih oleh tim yang berada di peringkat 1 sampai tim peringkat 4 sesuai hasil akhir klasemen. Seperti halnya yang terjadi musim lalu di Liga Voli Putri Korea musim 2022-2023, tim hungkup Pink Spider yang tampil perkasa di Liga Regular berhasil menduduki peringkat pertama di akhir klasemen. Di partai puncak berhadapan dengan tim Haipas Korean Express Y sebagai peringkat 3 di akhir klasemen. Setelah sebelumnya Haipas berhasil mengalahkan tim peringkat 2 tim Hyundai Hillstad di babak playoff. Partai final antara Pink Spider dan Haipas Express Y berlangsung dengan 5 ronde. Di ronde terakhir berlangsung seru hingga 5 set, dan di set kelima berhasil dimenangkan oleh tim Haipas Korean Express Y yang merupakan tim peringkat 3 di klasemen reguler, namun berhasil menjadi kampiun juara Liga Voli Korea musim 2022-2023. Terima kasih telah menonton! Di musim 2022-2023 lalu, tim Jung Kuan Jang Red Spark yang musim ini diperkuat negawati hangestri pertiwi, berhasil duduk di peringkat 4 klasemen akhir. Namun mereka gagal berpartisipasi di babak playoff karena memiliki selisih 4 poin dari peringkat 3 yaitu tim Haipas Korean Express Y yang akhirnya menjadi juara. Lalu bagaimana dengan di musim ini, dapatkah Megawati dan Red Sparks memperbaiki posisi mereka di musim lalu, dan melaju ke babak playoff? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.